Intro Kali ini saya akan menceritakan tentang pewayangan Dan kisah hari ini adalah Kisah Ramadhan Sinta Diawali dengan perpisahan antara Rama dan Sinta Rama izin kepada Sinta hendak dia ingin menjalankan tugasnya Yaitu dia akan menemui teman-temannya di parkiran Dan saya tidak tahu Rama akan pergi kemana Intinya Rama meninggalkan Sinta disini Akan tetapi karena kesaktian Rama yang begitu sakti mandraguna Akhirnya Sinta pun dikasih lingkaran yang tidak bisa disentuh oleh siapapun Seperti apa cerita selanjutnya? Kita lihat di Jagatwaya Sinta Ya Kakang Prabu Kakang tidak pergi jauh Akan meninggalkan Tapi tidak akan meninggalkan untuk selama-lamanya Kakang Prabu Kakang kan lagi sakit leher Kalau Kakang pergi Nanti ada apa-apa di jalan bagaimana? Tidak bisa Sinta Kakang harus pergi menjalankan tugas Tugas apakah kalau Adina boleh tahu Kakang? Kakang ditugaskan oleh Raja Untuk mengambil stempel RW Yang ada di Tambun Selatan Kakang ini disini menjabat sebagai apa? Kakang disini Sebagai RT Ya sudah Kakang Hati-hati di jalan Kamu yang harus hati-hati Karena Kakang tahu Kalau kamu diincir banyak laki-laki Kakang akan memberikan sebuah sinar Yang melingkar di badan kamu Yang nantinya tidak akan ada orang yang bisa mengambil kamu Sinta Tiba-tiba Rama pun mengeluarkan Acian Baat Lakang salah Rama salah melingkarkan Lingkaran apakah ini Kakang Prabu? Lingkaran ini Lingkaran ini Lingkaran ini Kok Kakang bernyanyi? Kakak bernyanyi untuk melepaskan kesedihan Karena Kakang pasti akan lama meninggalkan kamu Selama 500 tahun ke depan Tidak kelamaan Kakang Sebetulnya lama Tapi karena tugas Kakang harus meninggalkan kamu Aku sedih sekali Kalau ditinggalkan seperti ini Tapi karena tugas Aku akan menurut apa yang dikatakan oleh Rama Iya Saya pikir kamu tidak boleh keluar dari lingkaran itu Karena kalau kamu keluar dari lingkaran itu akan celaka Hati-hati Rama Selamat jalan Rama Rama Selama dua tahun Sinta pun Berada di lingkaran itu dan tidak keluar Karena saking satiman ragunanya Rama Sinta pun tidak bisa keluar dari sinar Lingkaran merah yang bercahaya ini Akan tetapi Karena apa yang dikatakan oleh Rama Sinta ini banyak yang mendekati Terutama Rahwana Dan tiba-tiba Dugaan saya pun benar Rama pun datang Untuk menculik Sinta Hai Ceritanya saya jadi Rahwana hari ini Tukul Rahwana Bukan Ini mah Rahwana Bukan pakai tukul Rahwana Iya Haya siapa Neng Nama kamu Wanita tercantik di jagad wayang Saya Sinta Akang Maukah kau menjadi istri aku ha Ih menyi Aku gak mau Kalau begitu akan saya paksa Jangan kau paksa Aku akan paksa kamu ha Iya Ah Kenapa ini Panas sekali Terbuat dari apa ini Aku tidak tahu Yang menyimpan ini adalah Suamiku Oh Kalau begitu Tunggu pembalasan aku Rahwana tidak kuat Untuk mengambil Sinta Karena ada lingkaran merah Yang ada di dadanya Tapi Rahwana tidak tinggal diam Rahwana mencari akal Dan dia berubah Menjadi Nenek-nenek Hei Eh 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 Wih Wih Maaf Maaf Ini siapa Perkenalkan nama Nenek Diyah Purwanta Nenek lapar, udah 40 tahun gak makan Sebentar lagi Nenek juga mau pingsan, kayaknya tidak kuat menahan lapar ini Sudikah engkau memberikan makanan? Sinta pun merenung seketika Karena Sinta dilahirkan dari anak yang sangat dermawan Karena dia kasihan terhadap Neneknya Akhirnya Sinta pun keluar dari lingkaran itu Tolong, 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 tolong Kamu sekarang menjadi milik aku Aduh Kamu sekarang Sinta milik aku Ramah Kamu akan menjadi istri saya Sinta Tolong, tolong Ramah pun mendengar teriakan Sinta Dan Ramah akhirnya muncul Di tempat kejadian alias TKP Lepaskan Disini Ramah Balik, balik, balik Balik, balik Ya Rahwana Ya ada apa Ramah? Lepaskan istri saya Tidak bisa Karena ini Sinta akan menjadi istri saya Kalau memang kau mau mengambil Sinta Kau halus mengalahkan aku dulu Hah? Kau harus bisa mengalahkan aku Oke siapa takut? Mau berantem sama saya? Silahkan Hai Sinta Minggirlah kau Minggirai kamu Sonya Eh Sonya Sinta Ayo Ramah Kita berantem sekarang Hah? Hah? Iya Dengan kesaktian Ramah Rahwana pun Takruk terhadap Ramah Ih Ramah Ayo kita pulang Ramah Makanya Ramah Gak usah ngambil stempel lah Biar aku gak diambil lagi sama Rahwana Baiklah Sinta Kita pulang Sebaiknya kita pindah saja ke Tambun Iya Karena disana banyak kejadian-kejadian Ayo kita pulang Sinta Baiklah Ayo Ramah Eta Eh Udah gak main Rahwananya udah maut Rahwananya udah meninggal Ceritanya Nenek kan Rahwana jadi Nenek Udah gak main lagi Udah disana pulang 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 Nah Nah Nih buat ade-ade Intisari dari cerita ini Setiap kejahatan yang dilakukan oleh kita Kita tidak bakalan menang Ya Nah intinya dari cerita ini Rahwana ini termasuk orang yang serakah Dan yang pengen mengambil hak milik orang lain Kalau mau mengambil hak sepatunya perempuan tidak apa-apa Ya Mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita semua Kita akan berjumpa lagi Nanti masih dibukan sekedar wayang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang